Mantul banget buat nahan minyak Buat kalian yang kulitnya berminyak Merapat Buat kalian yang mager pake masker seduh Harus diseduh Merapat Kesini udah Hai guys welcome to the chokers Kali ini kita masuk segmen review-repeal lagi Review masker Mantul banget sih nih Gila Katanya sih mantul Nah jadi ini ada Masker by Runa Skin Setelah video fill off Runa Skin yang kemarin itu kan Lumayan rame ya Jadi dia tuh ngeluarin baru lagi Dia climax gitu Terus dia tuh udah bepom Guys Ih keren banget Dan itu kemasannya 100 gram Ada varian yang Ryo Kuca Sama ada yang varian yang Mokutan Nah yang Mokutan ini Itu khusus buat Kulit normal Sampai ke berminyak Dan kulit yang berkomedo juga bisa Pake karkol ini Untuk kandungannya karkol gitu loh Mokutan Terus yang Ryo Kuca ini Ini dia tuh untuk kulit berminyak dan Agnepron Biasanya kalau yang teh-teh gini memang untuk Agnepron Nah aku mau bacain Bacain kandungan keduanya ini Yang pertama aku mau bacain yang Mokutan dulu Runa Skin Mokutan Clay Max Cocok digunakan untuk tipe kulit normal sampai berminyak Karkol pada masker ini membantu mengeluarkan bakteri, kotoran, racun, dan partikel kecil lain dari kulit Sehingga kulit menjadi lebih helis, bersih, dan bebas jurewat Nah masker ini juga memiliki kandungan bentonit yang baik untuk menyerap kelebihan minyak pada wajah Gunakan secara rutin 3 kali seminggu untuk mendapatkan wajah yang sehat dan berseri Nah jadi tuh kalau Ini tuh kan maskernya langsung dipake ya Jadi dia tuh langsung pake gitu Jadi dia tuh udah bepom Oke belum belum Nah disini tuh ada expirednya nih Nggak keliatan ganti yang ini aja Nih expirednya Nah buat yang Ryokucha ini Cocok digunakan untuk wajah berminyak dan berjerawat Kandungan teh hijau pada masker ini memiliki kandungan antibakteri dan anti-implomasi yang dapat mengurangi jerawat Masker ini juga memiliki kandungan bentonit yang baik untuk menyerap kelebihan minyak pada wajah Oh jadi mereka berdua ini ada kandungan bentonitnya yang mantul banget buat nahan minyak Buat kalian yang kulitnya berminyak Merapat Buat kalian yang mager pake masker seduh Harus diseduh Merapat kesini udah Ini tuh Ih aku kok seneng banget ya pake cilet Ini tuh 100 gram Ini atih loh guys Terus ya Yang membuat Kalian tenang aja Jangan mikir Ih nggak higienis Pakainya kayak gini Higienis dong Kita buktikan ya Kehigienisan Jadi Ada Aluminium foil Ih bener kan Namanya Aluminium foil disini Dan di kemasan yang ini juga ada guys Jadi semua kemasan tuh ada Aluminium foilnya No Kurang higienis apa Coba Coba Eh Salah Jadi mereka tuh emang dari pabriknya langsung Tuh gitu loh guys Gitu loh guys Jadi langsung aja ya Kita buka si aluminium foilnya Oke masih nempel plastiknya Masih nempel Berarti higienis banget ini Dan dia tuh nggak mudah Kebuka gitu loh Plastiknya Baunya tuh kayak apa ya Gimana jelasinnya ya Sebenernya enak sih guys Baunya Cuma kayak Obat juga enggak Kayak Wanginya tuh Wangi gitu Pokoknya enggak Enggak wangi Karkol pada biasanya deh Aku udah pernah nyum banget karkol Yang Eh Tapi yang ini enak Nih Aku mau Tuanginnya ke mangkaku dulu Baru ke muka aja Biar kalau misal Kurang Nanti sampein lagi Aku susah ya Dia soalnya padet banget guys Ini emang akhirnya gimana nih Udah Aku mau pake dikit dulu Aku bakal swatch di tangan Pake kuas Jangan lupa guys Cuci mukanya loh yuk Sebelum maskaran Aduh cuci mukanya Terlebih dahulu Nah dia tuh beneran nge-clay Nge-clay banget sih ini Terus masih ada Gerenjel-grenjelnya gitu dia Aku suka Masih ada scrubnya gitu Ih Suka banget Udah aku gak sabar Sampai kasih ingat juga Ayo 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 Ini gak usah dicampurin pake air lagi loh ya Eh Cantuh Ini segerennya sensasinya tuh gak Gak bikin-bikin sih Ini segerennya Tapi suka Aku mau begini guys Baunya Nge-clay dulu Nah guys aku udah selesai aplikasiin Kan dia tuh kemasannya Warnanya hitam ya Aku kira tuh hitam Ternyata kayak biru gitu loh Kayak abu-abu Abu-abu monkey gitu loh Abu-abu monkey gitu Iya gak sih? Berubah gak sih? Menurut saya ini biru apa abu? Iya kan? Nah Untuk Baunya Dia gak nyengat Dan enak sih Menurut aku Aku gak suka baunya kayak gini Gak tau sih kalo kalian ya Begitu diaplikasiin tuh Dia gak ada sensasi yang kayak Ya biasanya kan Kalo masker sedu kan Dinginnya karena Kena air kan Jadi dia Begitu di ini Dingin gitu Tapi ini gak biasa aja Cuman Yang aku rasain sekarang tuh Kayak ada Kayak ada reaksi gitu loh Ke kulit Saya mencium bau busuk Karena ini kali ya Karena terlalu banyak Racun dan ketoran gitu kan Jadi ya betul Seperti biasa Kita tunggu aja 10 sampe 15 menit Setiap kelihatan Oke Bye bye Stay doooon Nah guys Aku udah selesai bilas Aku kok Suka banget ya Jadi tuh Tadi waktu dicuci Eh dicuci Dibilas mukanya itu ada Kayak Scrub-scrubnya gitu Yang halus banget Oh my god Halus banget Halus banget sih Terus Gimana ya Dia gak keset Memang Gak keset Terus kayak Gak bisa ditentuin juga sih Kalau mau ngetes Dia masih berminyak apa enggak Cuman Aku kayak ngerasa Mukaku tuh Kenceng Terus Biasanya Kalau cuma cici muka Biasa kan Ini ya Apa mas Kayak ada minyak-minyaknya gitu Ini tuh enggak Enak Serius Aku merekomendasikannya loh Terus Si Runa Skin ini Kalian jangan khawatir Karena Runa Skin ini Satu owner sama Yang punya Crustly shoes Jadi ada banyak produknya Produk onernya Ada Crustly shoes Ada ini Ada Apa ya Aku lupa Pokoknya Itu mantul banget 100 gram Cuman 65 ribu aja Itu tuh Benar-benar Worth it banget Kalau menurutku ya Karena Dia banyak kan Dan dipake Dikit aja Udah bisa semuka Tapi tadi aku Pakainya ketebelan sih guys Jadi kalian Kalau mau pake Tipis-tipisnya Gak apa-apa Tapi kalau kalian Mau pake tebel Kayak aku Juga gak apa-apa Cuman tadi tuh Lama keringnya Jadi aku kayak Ini udah kering belum sih Kayak masih basah gitu loh Nah terus Kalian Pada setuju gak sih Kira-kira Kalau aku nge-review Masker ini Ini tuh Masker Masker gak sih Masker mantul juga Udah bepong Dan banyak banget Komposisi atau ingredients Yang dari luar negeri gitu Jadi mereka tuh Impor Dan ini tuh Readinya Agak-agak lama-lama Gimana gitu ya Aku jadi gimana Gimana gitu ya Nah ini ada expirednya Jadi komposisinya tuh Keren sih Komposisinya Jadi dia tuh Gak ada Bahan dasar Kalau misal Masker yang Keras Rejuice Yang ini kan Ada bahan dasarnya Tuh Dia dasarnya Kan dari Old Kalau ini tuh Bener-bener Pure Ingredients-nya Kalau yang Jadi ada dua varian Ini tuh yang Cleansing Bright Mask Sama Eh monyet Sama Eh monyet Sama yang Dip Poreignam Max Jadi ini buat yang Agnepron Ini buat yang Kulit kusam Jadi ini tuh Turmeric Ada turmericnya gitu loh Tapi aku belum pernah Coba Cuman Kalian setuju gak Kalau kalian setuju Komen di bawah ya Aku Coba yang mana Oke Yaudah mungkin Segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka Semoga informasinya Bermanfaat Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Di Cukers Selalu di Ht Sampai jumpa